Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Virama Music Store Perkenalkan nama saya Torik Kali ini saya akan menawarkan sebuah digital piano yang sangat spesial ya Di depan saya ini ada Yamaha DGX660 Penasaran sama kondisi, spek dan suaranya Dan juga harganya pastinya Simak video ini sampai selesai Ya ini dia di depan saya ada digital piano dari Yamaha Untuk seri DGX660 ya Untuk kondisinya pasti standar Virama ya Masih mulus, masih like new Dan dilihat, dapat kalian lihat untuk bodinya masih ngedoft semua ya Jadi ya jarang pemakaian lah Untuk kelebihan dari keyboard ini ada beberapa kelebihan yang saya sukai Salah satunya yaitu jumlah touchnya ya Wah ini sudah panjang banget Ada 88G atau sudah 7 oktav Jadi untuk touchnya ini sudah menyamai seperti piano aslinya ya Dan selain itu pada touchnya juga menggunakan fitur namanya hammer touch Yaitu jadi sensasi memainkan pianonya ini seperti memainkan piano sungguhan ya Jadi kalian gak perlu beli piano grand piano yang mahal-mahal Ya keyboard ini ketika kalian membeli juga sudah dapat pedal sustainnya ya Jadi ya sudah full set, sudah tinggal pakai, pokoknya sudah lengkap Lanjut disini saya akan menjelaskan spesifikasi dari keyboard Eh kok keyboard, digital piano maaf Dari digital piano ini ya Jadi di bagian belakang ini saya lepas dulu ya biar kelihatan Di bagian belakang sini ada power adapter yang pasti adapternya original ya Lalu di sebelah sini wah ini dia Di sini ada potensi untuk mengatur kontras pada layarnya Ya saya pasang dulu ya standbooknya Di sini Jadi dengan digital piano ini ya saya tekankan lagi Jadi sudah ada mix input Jadi buat kalian yang suka karaoke dan main piano Tidak perlu repot-repot untuk mencari sound system lagi Tinggal colok ke belakang Nanti micnya bisa keluar di sound ini Dan juga di digital piano ini sudah dilengkapi dua sound internal ya Suaranya cukup keras, cukup detail juga Lalu di sebelah kiri sini Di sini sudah dilengkapi dengan pitch band ya Jadi kalian nanti memainkannya dapat dinamikanya lebih baik lah pokoknya Lalu lanjut di sebelah sini ya Ada tombol power untuk menghidupkan dan mematikan keyboard ini Ada potensi untuk master volume Di sini ada tombol demo, tombol score, tombol lirik Jadi di layar sini nanti bisa menampilkan lirik ya Ada smart chord, ada mix setting lah ini dia Ini untuk mengatur mix nantinya Lalu di sebelah sini ada tombol rack Jadi keyboard ini sudah bisa merekam ketika kalian bermain Dan rekamannya itu nanti bisa langsung di copy ke flash disk Lalu di sini ada waiting, your tempo, dan minus one Ini untuk berlatih ya, untuk listen, listen mode Lalu di sini ada tombol untuk mengatur listen mode-nya nanti Lalu di sebelah sini ada tombol metronome Ada tombol tempo atau tab untuk mengatur tempo pada metronome Dan di bawah sini ya, di sini sudah bisa menggunakan style Jadi selain kalian memainkan digital piano, di sini sudah terdapat tombol untuk mengatur style Ada tombol ACMP, intro ending, main auto fill, sim stop dan sim start, dan tombol start stop Jadi keyboard ini bukan hanya untuk main piano lah Bisa latihan untuk bermain style pokoknya di sini Lanjut di bagian bawah layar sini lah Ini sudah ada register voice Di sini sudah terdapat 4 register voice Jadi kalian dapat menyimpan suara voice-nya di sini Yang sering kalian pakai ada 4 tombol ya di sini Oke lanjut di sebelah kanan layar ya Di sini ada tombol category untuk memilih menu-nya nanti di sini Di sini ada tombol exit, exit, dan tombol execute Lalu di sini ada potensio untuk memilih nanti Jadi memudahkan kalian untuk memilih voice atau style di sini Lalu di sini ada tombol numpad untuk memilih voice dan style-nya Yang nanti pilihannya ada di atas sini ya Lalu di sini, wah ini Untuk flash disk-nya, seri DG-660 ini ada di atas keyboard ya Jadi memudahkan kalian untuk memasang atau melepas flash disk Karena nanti flash disk ini gunanya banyak sekali Bukan hanya untuk memasukkan style Tetapi juga dapat merekod ketika kalian main Dan langsung dapat di copy di flash disk ini Untuk mengakses flash disk-nya di sini ada tombol file control Dan juga ada tombol function Lalu di bawah nampet ada tombol split, dual, dan harmoni ya Untuk mengatur nanti dual voice atau split voice Lalu di sini ada musik database Ada pengaturan voice dan style Ada untuk membuka song dan audio Dan di sini di digital piano ada tombol yang sangat spesial Yaitu piano room Nah di sini saya akan menjelaskan lebih detail fitur ini ya Jadi di sini ada tombol piano room Lalu di sini kalian dapat memilih lokasi Jadi misalnya kalian memainkan digital piano ini di stage Atau bisa juga di room Jadi untuk efek suaranya menyesuaikan dengan ruangan yang tertera di layar ini ya Jadi sudah seperti main piano sungguhan ini Lalu lanjut di sebelahnya pemilihan ruangan ada pemilihan piano Jadi di sini kalian bisa memilih grand piano Ada pop grand, warm grand Jadi ada macam-macam untuk pilihan pianonya Lalu lanjut di sebelah kanannya sini ya Nah ini bisa men-custom untuk penutup piano di atasnya sini Jadi bisa dibuka full seperti ini Dan bisa dibuka separuh seperti ini ya Dan itu suaranya pasti berbeda Untuk room ini saya akan mencoba Jika saya mengganti ruangannya Suaranya akan berbeda Misal di sini akan mengganti di concert hall ya Dan juga di sini misal saya akan mengganti jenis piano yang berbeda Misal di sini saya menggunakan up grand piano ya Itu suaranya akan berbeda dengan suara grand piano pastinya Dan juga di sini untuk posisi penutup pianonya Ini saya menggunakan full dan ini menggunakan half atau separuh ya Jadi sudah mantap banget piano room ini Bisa disesuaikan dengan kalian ingin memainkan piano ini di mana Dan juga di bagian layar ini Jika kalian melihat seperti flicker atau berkedip Itu hanya efek dari video ya Sebenarnya ini layarnya masih normal Nanti saya akan foto lebih detailnya Dan saya akan berikan link di deskripsi untuk melihat detail dari digital piano ini Nah itu dia ya Jadi spesifikasi dan fitur dari digital piano ini sudah cukup lengkap Bisa berlatih piano Ada piano room juga dan tidak kalah juga ada stylenya Jadi kalian bisa belajar style di piano ini Bisa melode style dari flash disk juga pastinya Lalu di sini saya akan mencoba Tools dari piano ini dipastikan kondisinya normal semua Ya itu dia untuk touchnya pasti masih normal semua Dan untuk bass bandnya juga masih normal Jadi keyboard ini kondisinya masih light new lah pokoknya Lanjut di sini saya akan memainkan satu buah lagu Menggunakan voice pianonya ya Agar kalian tahu seperti apa suara piano dari digital piano ini Penasaran sama suaranya? Mari kita dengarkan Terima kasih telah menonton! 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 dari suara grand piano aslinya lalu untuk spek sudah, untuk kondisi sudah yang pasti kurang satu harganya, jadi harga dari digital piano ini cukup terjangkau dengan kalian mendapatkan piano dengan 88 keys dan hammer tooth ini kalian dapat membawa digital piano ini dengan harga 7.700.000 rupiah kalian sudah mendapatkan full set dengan standbook, dengan meja dengan sustain dan untuk digital piano ini masih full set ada kardusnya, jadi seperti light new lah dan buat kalian yang penasaran atau ingin mencoba piano ini ya, digital piano ini secara langsung dapat datang di Pirama Music Store, untuk alamatnya ada di Jalan Iman Banyol, Ponorogo ya detailnya dapat kalian lihat di Google Map Pirama Music Store, nanti akan muncul alamat detailnya, untuk lokasinya dekat banget dengan lalu-lalu lah, jadi mudah untuk dicari, buat kalian yang ada di luar kota atau mungkin jauh dari Ponorogo ya, tidak perlu khawatir jika kalian berminat dengan digital piano DGE 660 ini dapat kalian order melalui nomor WhatsApp yang di bawah ini ya nah, jika kalian order bisa hubungi nomor WhatsApp tersebut bisa mungkin video call untuk menanyakan lebih detail tentang piano ini ya dan buat kalian yang berminat nantinya pembayaran kita dapat dilakukan melalui transfer ya jadi kita tidak menerima COD ataupun kredit, jadi nanti kalian tinggal men-transfer harga barang ini, dan jika perlu juga men-transfer harga untuk biaya packing kayu ya, untuk memastikan keyboard ini nanti dapat sampai ke tujuan rumah kalian dengan selamat lah dan jangan lupa juga untuk rekening kami kami juga menggunakan rekening BNI atas nama Barul Ilmi ya jadi ada beberapa pihak yang mengatasnamakan Pirama Music Store itu jika rekening bukan atas nama Barul Ilmi dipastikan itu penipuan jadi hati-hati buat kalian nah, selain itu juga untuk pengirimannya ya untuk biaya pengiriman pastinya bisa dibayar secara COD jadi kita sudah menggunakan ekspedisi JNT Cargo untuk biaya pengiriman bisa dibayarkan waktu barang sampai di tempat jadi kalian cukup men-transfer harga biaya keyboard dan biaya jasa packing kayu aja baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai dan juga kami tidak lupa mengingatkan buat kalian penonton setiap Birama Music Store ya berhati-hatilah pada modus penipuan yang banyak mengatasnamakan Birama Music Store ya jadi buat kalian yang mau membeli alat musik apapun di Birama Music Store kalian hanya dapat menghubungi nomor WhatsApp ataupun social media yang sudah saya cantumkan di deskripsi di video ini ya jadi berhati-hatilah karena sudah cukup banyak korbannya yang hampir saja terkena penipuan itu ya jadi jangan lupa untuk social media dan nomor WhatsApp kami yang resmi terdapat di deskripsi di bawah video ini oke jangan lupa like, share, dan subscribe channel Birama Music Store buat kalian yang sudah subscribe di channel Birama Music Store kalian akan mendapatkan fasilitas konsultasi gratis ya seputar alat musik buat kalian yang mau tanya-tanya mungkin punya budget sekian untuk buat beli keyboard atau beli apa atau mungkin menanyakan speknya lebih detail dapat menghubungi di nomor WA khusus konsultasi ya ada di bawah ini ya jadi nomor WA ini digunakan untuk kalian yang ingin konsultasi seputar alat musik dan sekian dari saya penjelasan dan review dari portable Grand DGX 660 dari Yamaha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati